Pemirsa Direktur RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menjelaskan kondisi terkini pasien positif virus corona. Dan berikut informasinya. Secara umum, keadaan umumnya adalah baik. Baik dengan indikasi bisa berkomunikasi, bahkan kedua pasien ini bisa bertelpon, ber-WA, video call dengan saudara-saudaranya yang ada di luar. Kemudian demam, Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi di kedua orang ini. Sesak berkurang tapi masih sedikit. Kemudian batuk juga berkurang banyak tapi masih ada sedikit. Tentu saja karena yang diserang adalah saluran nafas, maka untuk batuk ini butuh waktu untuk mengeluarkan virus-virus yang ada dalam saluran nafasnya. Kedua orang ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya bisa makan sendiri, tidak disuapi, kemudian bisa mengganti pakaian. Terima kasih.